Frank Wartmut bocorgan misi ke Jerman Dokumen pemain naturalisasi tambahan sudah diproses Kendala Sintayong Reitrofi Biala AFF U23 Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Bima Sakti Panen Hujatan Frank Wartmut bocorgan misi ke Jerman Di tengah hujatan yang menimpa pelatih kepala Bima Sakti Konsultan timnas Indonesia U17 Frank Wartmut menghimbau agar skuad Garuda Asia yang dibawa ke Jerman Untuk mengikuti pemusatan latihan alias training camp sebaiknya lebih sedikit dari yang direncanakan Sebagaimana diketahui Frank Wartmut telah memantau perkembangan timnas Indonesia U17 Sejak laga uji coba kontra Barcelona Juvenil A dan Casima Ehlers U18 di Bali Dalam pertandingan tersebut pelatih Bima Sakti harus melihat anak aslinya kalah beruntun 0-3 dari Barcelona Juvenil A dan 2-3 dari Casima Ehlers Dengan evaluasi hasil uji coba tersebut para penggabar Garuda Asia bakal digabungkan Dengan 42 pemain hasil seleksi PSSI di 12 kota diantaranya Bandung Palembang, Giyanyar, Jakarta, Tagerang, Samarinda, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar Seluruh pemain ini akan dikumpulkan dalam pemusatan latihan di Jakarta pada 15 hingga 17 Agustus 2023 mendatang Nantinya PSSI akan mengerucutkan jumlah pemain ini menjadi 30 orang Untuk dibawa mengikuti tes di Jerman pada September hingga Oktober mendatang Namun Frank Wartmut nyatanya ingin squad yang dibawa ke Jerman lebih minimalis Hal itu seperti disampaikan wakil ketua PSSI Zainuddin Amali Jadi sekarang kan sudah selesai mereka? Kita akan seleksi lagi mengecilkan lagi Kan dari squad yang ada kemudian tambahan 42 pemain dari seleksi 12 kota Dan ini semakin mengerucut sehingga nanti ujungnya yang dibawa ke Jerman itu tinggal sekitar 30-an pemain Kata Zainuddin Amali Mantan Kemenpora tersebut menegaskan Frank Wartmut ingin squad yang dibawa ke Jerman lebih sedikit dari rencana PSSI Agar pemain yang mengikuti TSI benar-benar memiliki kualitas Bahkan menurut Amali jumlah tersebut masih bisa diturunkan lagi Kendala Sinta yang Raih Trophy Piala AFF U23 Pertama, Persiapan Mepet Kurang dari 10 hari lagi gelaran piala AFF U23 2023 bakal digelar Tapi kerangka timnas Indonesia U23 sendiri belum diketahui PSSI sebetulnya sudah mengumumkan 26 nama pemain kemarin pada Senin 7 Agustus Tetapi unggahan di media sosial PSSI itu pun diapus Rencananya timnas Indonesia U23 baru akan melakukan pemusata latihan pada tanggal 14 Agustus Itu artinya hanya 4 hari sebelum laga perdana melawan Malaysia pada 18 Agustus mendatang Kedua, Klub Tak Lepas Pemain Tidak masuknya, Piala AFF U23 2023 ke dalam kalender FIFA berpotensi Membuat Sinta Yong tidak bisa mendapatkan pemain terbaik untuk timnas Indonesia U23 Terlebih banyak pemain persija Jakarta aslan Thomas Dolly yang dipanggil STY Tetapi persija punya rekam jejak tidak bersahabat soal pepanggilan pemain ke timnas Teranyar terjadi saat dua pemain persija yakni Rizkerido dan Witan Suleiman Tidak kunjung dilepas persija ke timnas Indonesia Untuk menghadapi FIFA Mejre pada Juni lalu Ketiga, tanpa target di Piala AFF U23 2023 PSSI sejak awal punya rencana lain PSSI tidak mematok target juara untuk Sinta Yong pada ajang Piala AFF U23 2023 Kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U23 Yaitu Piala AFF U23 Jadi Piala AFF U23 bukan tim inti Jari Ketua Bupu PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu Tampil di Piala AFF U23 tentu akan lebih bergensi bagi Indonesia Apalagi jika mampu menembus semifinal Piala AFF U23 Indonesia Akan mengamankan satu tiket bermain di Piala Dunia U20 sebagai wakil Indonesia Dokumen pemain naturalisasi tambahan sudah diproses amunisi Sinta Yong baru Dalam beberapa hari terakhir, rumor PSSI bakal mendapatkan pemain naturalisasi tambahan beredar kencang Rumor itu pun menguat setelah anggota EXCO PSSI Ariel Sinulingga membalas komentar netizen perihal lengkah PSSI soal pemain naturalisasi tambahan Kini sebuah akun seputar sepak bola mengabarkan bahwa pengumpulan dokumen pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia senior sudah rampung Melalui threads akun adfutball.indonesia mengatakan bahwa dokumen pemain naturalisasi tambahan yang diperuntukkan bagi Scott Garuda sudah terkumpul 100% Akun tersebut memperkirakan sosok pemain naturalisasi tambahan baru diumumkan PSSI ketika proses sudah masuk ke DPR RI Pemain keturunan senior untuk pengumpulan dokumen sudah mungkin namanya akan terbuka saat masuk ke ranah presiden atau DPR RI Tulis akun tersebut Sementara itu sejumlah nama muncul dalam radar PSSI seperti Tom Hai, Emil Odero, Miss Hilgers, dan Jordi Wehrman Menjadi kandidat pemain naturalisasi tambahan timnas U23 Indonesia Di lain sisi ditanya terkait peluang PSSI menaturalisasi Jordi Wehrman Seedudin Ampali hanya mengatakan PSSI baru akan bergerak jika mendapat rekomendasi pemain dari pelatih timnas Indonesia Sintayong Pemain naturalisasi berkualitas tentu dibutuhkan timnas Indonesia untuk mendukerak prestasi Scott Garuda di ajang-ajang bergensi Dalam satu tahun ke depan ada dua ajang besar yang diikuti timnas Indonesia Yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 Sedana Asia dan Piala Asia 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya